Biografi Kairul Saleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum nonton videonya, perkenalkan dahulu Nama saya Santi Anggrayning Dengan NIM1938.022 Dari program studi ilmu pengetahuan sosial Kairul Saleh adalah seorang pejuang Dan tokoh politik Indonesia Yang pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri Menteri dan Ketua MPRS Bagaimana kehidupan dari Kairul Saleh ini ya? Yuk kita cari tahu bersama Kairul Saleh lahir di Sawalunto, Sumatera Barat Pada tanggal 13 September 1916 Ayahnya bernama Ahmad Saleh Dan ibunya bernama Jubaidah Binti Ahmad Marzuki Masa kecil Kairul Saleh Pada usia 2 tahun Orang tuanya bercerai Dan ia dibawa pulang oleh ibunya Ke Lubuh Jantan Lintau Tanah Datar Dan di usia 4 tahun Ayahnya membawa ke Medan Dan menyekolahkannya Tokoh proklamasi bernama lengkap Kairul Saleh Datuk Paduko Rajo Beliau mengawali pendidikan di sekolah rakyat Atau disingkat SR di Medan Dan kemudian diselesaikannya di Bukit Tinggi Kemudian dia melanjutkan ke Hoger Burger School Atau HBS di Medan Dan diselesaikannya di Jakarta Selanjutnya beliau melanjutkan lagi ke Fakultas Hukum di Jakarta Bagaimana perjuangan dari Kairul Saleh bagi Indonesia Pada masa Hindia Belanda Kairul menjabat sebagai Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia Dia menjadi anggota panitia Seinenden Dan anggota Angkatan Muda Indonesia Kemudian ia berbalik arah menjadi Anti Jepang Dan ikutan membentuk barisan banteng Serta menjadi anggota putra pimpinan Soekarno Hatta Ki Hajar Dewantara Dan Kiai Haji Mas Mansur Kairul Saleh merupakan Salah satu tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia Bersama Soekarni, Wikana, dan pemuda lainnya Dari Menteng 31 Ia menculik Soekarno dan Hatta Dalam peristiwa Ranges Dengklopi Mereka menuntut agar kedua tokoh ini Segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia Pada tahun 1945 Beliau bergabung dengan Persatuan Perjuangan Pimpinan Tan Malaka Pada tanggal 6 Juli 1948 Tan Malaka mendirikan gerakan rakyat revolusioner Dan menunjukkan Kairul Saleh sebagai sekretaris pergerakan Setelah kematian Tad Malaka Kairul bersama Adam Malik dan Soekarni Berhimpun di dalam partai murba Tahun 1950 Kairul memimpin laskar rakyat di Jawa Barat Untuk menentang hasil konferensi meja bundar atau KMB Ia kemudian ditangkap oleh Abdul Haris Nasution dan dibuang ke Jerman Pemerintahan Kairul Saleh Pada bulan Desember 1956 Sepulangnya beliau dari Jerman Liau ditunjuk oleh pemerintah Untuk menjadi Wakil Ketua Umum Legion Veteran Republik Indonesia Satu tahun kemudian Ia masuk ke Kabinet Juanda Dan menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Veteran Pada tahun 1959 Ia ditunjuk sebagai Menteri Muda Perindustrian Dasar dan Pertambangan Pada Kabinet Kerja I Di Kabinet Kerja berikutnya Yaitu Kabinet Kerja II dan Kabinet Kerja III Kairul menjadi Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan Pada tahun 1960 hingga 1966 Ia juga menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Tahun 1963 Karirnya menanjak dan ia dipercaya sebagai Wakil Perdana Menteri III Pada bulan April 1964 Kairul terlibat dalam intrik kekuasaan Tanggal 18 Maret 1966 Kairul Saleh ditahan oleh Soeharto Tanpa melalui proses peradilan Ia meninggal pada tanggal 8 Februari 1967 Dengan status tahanan politik Nah itulah biografi singkat dari Kairul Saleh Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih